Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Wendy, mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Angkatan 2019. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Imam, biasa dipanggil Imam, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Angkatan 2017. Halo nama aku Nesha Ardiani dari Universitas Indonesia, jurusan aku Tansi, Angkatan 2016. Nah jadi sebenernya aku udah ada impian buat masuk UI itu dari kelas 2 SD. Ya jadi awalnya pertama kali kenal UI itu dari buku RPOL gitu lah, dan abis itu aku tanya orang tua dan mereka jawab kalau UI itu, wah UI itu bagus banget. Nah sejak saat itu aku jadi termotivasi buat masuk UI, dan akhirnya seiring berjalan-jalan waktu, makin banyak informasi yang didapetin, ya mulai dari UI itu salah satu yang terbaik lah. Udah di beberapa peringkat internasional juga mereka nomor 1 se-Indonesia, dan selain itu alumni-alumlinya juga berkualitas banget sih. Dan itulah yang bikin aku jadi makin termotivasi, dan akhirnya berhasil lah sampai di situ. Sebenernya sih awalnya karena dari masa akhir SD, aku tuh pengen banget masuk ke Universitas Indonesia karena kakak aku juga berkuliah di Universitas Indonesia di Fakultas Hukum. Nah pada saat itu aku tuh pengen banget kuliah di UI karena terinspirasi dari kakak aku itu. Dan juga kakak aku suka ngajak aku ke kampus, terus nyoba makanan-makanan di UI, fasilitas-fasilitas yang ada di UI kayak perpustakaannya, terus ke fakultasnya, dan sebagainya sehingga aku jadi pengen banget kuliah di UI. Dan makin kelamaan waktu aku SMA juga aku mengukuhkan niat aku untuk masuk ke Universitas Indonesia, karena juga selain dekat rumah juga, aku rumahnya di Depok, terus biayanya murah dan tidak membebankan orang tua gitu ya. Dan juga lulusan UI itu bisa menjadi lulusan yang terbaik gitu, dianggap sebagai lulusan yang terbaik. Kenapa aku pilih UI? Karena UI merupakan salah satu universitas yang terbaik di Indonesia. Dan karena waktu itu aku mau masuk akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Diknis, FAB UI adalah salah satu FAB yang terbaik di Indonesia. Nah hal yang paling dikenal dari kampus Universitas Indonesia tentunya adalah Jakun. Jakun adalah singkatan dari jaket kuning atau jaket almamaternya Universitas Indonesia dengan ada makara di dada sebelah kirinya. Menurut aku yang akas adalah warna kuning, jadi udah logonya kuning, jaket almamater kita itu namanya Jakun, jaket kuning. Terus kalau misalkan mau keliling UI itu pakai blis kuning namanya atau disingkat pikun. Salah satunya adalah prestasi-prestasi yang ditorehkan, baik itu nasional maupun internasional. Banyak sih ya, pertama mulai dari warna almamaternya tuh yang emang udah dikenal se-Indonesia lah ya, makanya kan ada yang sebutan jakun, jaket kuning. Banyak di UI juga ada banyak spot-spot yang udah dikenal luas juga kayak ada gedung rektoratnya yang udah famous lah ya. Terus yang biasa dipakai buat foto-foto pakai jakun itu, terus selain itu juga ada balairung dan lain sebagainya lah. Ada juga poda transportasi yang mungkin nggak ditemukan di unif-unif lain kayak ada yang namanya Bikun, bis kuning. Kita mahasiswa UI biasa pakai itu buat keliling UI sih, selain bisa dipakai juga buat misalkan kita berangkat kuliah, kalau misalkan lagi makan jalan kaki, dan lain sebagainya. Nah, yang bikin kuliah di UI itu seru dan menyenangkan adalah bahwa setiap harinya itu akan mendapat hal-hal atau suatu hal yang baru aja gitu. Contohnya nih, kayak misalnya ada aja tuh kegiatan kemahasiswaan yang ada di universitas atau di fakultas aku. Contohnya kayak kegiatan BEM, terus acara-acara yang di luar Universitas Indonesia, atau sekadar kayak keperpustakaan, terus tiba-tiba ada suatu hal yang kayak pop-up store atau seminar-seminar buku. Nah, itu tuh bagus sih, dan membuka wawasan aku akan dunia. Oh iya, lupa. Jadi, yang bikin aku betah di kampus juga sebenarnya karena temen-temennya juga bisa diajak curhat, bisa diajak kerjasama bareng, seru-seruan bareng, dan juga makanan-makanan sekitar kampus itu udah murah, enak banget lagi. Jadi, top banget deh kalau misalnya makan-makanan atau jajanan-jajanan di kampus. Untuk aku, dari temen-temennya, terus lingkungannya juga, dan salah satunya juga adalah UI termasuk kampus yang hijau. Jadi, walaupun direpok, panas, tapi karena dia emang hijau, jadi mau jalan kakek juga masih enak gitu. Aku sendiri, jalan dari kosan ke kampus itu masih oke. Fun fact-nya adalah, UI itu udah hampir setahunnya jadi juara nasional-masional administrasi. Dari sekian banyak universitas negeri itu dipandingkan gitu ya, UI hampir setahunnya juara satu. Nah, sebenarnya fakta menarik yang ada di Universitas Indonesia itu, balik lagi ke Jakunnya sih. Nah, di sini tuh ada tiga strip yang berada di Jakun UI. Tiga strip ini menandakan tiga motto Universitas Indonesia, yaitu veritas, probitas, dan justisia, yaitu kejujuran, kebenaran, dan keadilan, serta tridharma perguan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Sehingga kalau misalnya pake Jakun ini, diharapkan mahasiswanya bisa mengingat tiga motto UI dan juga tridharma perguan tinggi. UI itu kan memang udah dikenal sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia lah, salah satu universitas terbaik di Indonesia kalau bukan yang terbaik. Karena secara peringkat juga bervariasi sih. Kalau misalkan menurut QS World kita nomor satu di Indonesia, menurut Wibometrics kita nomor satu di Indonesia, tapi untuk di Cambridge Technology beda lagi ke peringkatannya. Tapi gak masalah sih, karena tetap aja kita emang udah dikenal sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia lah. Kenapa sih teman-teman harus masuk ke Universitas Indonesia? Pertama, karena teman-teman ini akan masuk ke salah satu kampus terbaik yang ada di Indonesia, dan juga satu-satunya kampus yang menyandang nama bangsa Universitas Indonesia gitu kan. Yang kedua, teman-teman ini kalau misalkan masuk ke UI itu akan mendapatkan fasilitas, dan juga beasiswa itu banyak banget teman-teman. Teman-teman bisa dapet spekun atau sepeda kuning, lalu perpustakaannya juga banyak banget, dan juga ada bikun atau bis kuning, dan juga beasiswa-beasiswa yang ada di UI itu banyak banget teman-teman. Ada di beasiswa.ui.ac.id. Yang ketiga, teman-teman itu bisa ngembangin potensi diri teman-teman lewat organisasi yang ada di UI. Contohnya kayak BEM, atau UKM yang ada di kampus UI itu banyak banget teman-teman. Sehingga teman-teman itu bisa mengeluarkan potensi diri yang ada dalam teman-teman masing-masing, dan juga memberikan manfaat kepada sekitar. Seperti itu. Tiga hal kenapa kamu harus keluar di UI. Yang pertama, buat aku di UI itu banyak kesempatan untuk berkembangnya. Mau itu dari organisasi, dari kepentingan, dari acara, dari himpunan, dan segala macem itu banyak banget kesempatannya. Untuk personal development itu oke banget. Terus juga UI itu punya fasilitas yang sangat membadahin untuk kegiatan akademik maupun non-akademik. Dan juga bakal banyak banget nemu orang-orang inspiratif. Baik itu dari mahasiswanya, dosennya, karyawannya, dan juga dari alumni-aluminya. Karena overall orang-orangnya juga terbuka banget lah. Apalagi kalau misalkan menerima perbedaan. Makanya penting tuh terutama bagi kalian yang anak daerah, yang mungkin masih ragu-ragu. Oh ini kayaknya anak-anak UI kayak gini, kayak gini, kayak gini. Enggak. Enggak kayak gitu kok. Mereka tuh kebanyakan terbuka. Tenang aja. Selama kita yang bisa menembatkan diri dengan baik, kita bisa melakukan segala hal dengan sebaik mungkin, still be fine. Dan intinya itu tempat yang tepat lah buat kalian, buat mengembangkan diri. Karena tadi aku udah bilang banyak banget wadah buat mengembangkan diri di situ. Oke, sekian review dari aku. Sub indo by broth3rmax